Al-Fatihah Beberapa hikmah dari puasa 6 hari di bulan syawal Yang pertama, bahwasanya puasa 6 hari di bulan syawal ini Hikmahnya adalah melengkapi puasa kita sehingga puasanya diberikan ganjaran oleh Allah Puasa selama 1 tahun Jelas, sebagaimana dalam hadith Dan seseorang apabila melakukan ini setiap tahun Setiap tahun dia berpuasa 6 hari, setiap tahun dia berpuasa 6 hari Sampai dia meninggal dunia, berarti seakan-akan dia berpuasa selama-lamanya Ya, seandainya diantara kita disuruh untuk berpuasa selama 1 tahun Ya, berpuasa selama 1 tahun Tentunya kita akan merasa berat Ya, tapi ini adalah rahmat dari Allah dan karunianya Seseorang berpuasa 1 bulan Dilipat gandakan menjadi 10 bulan Kemudian disunahkan berpuasa 6 hari Sehingga dilipat gandakan menjadi 60 hari Genap semuanya menjadi 1 tahun Ini adalah rahmat dari Allah SWT Kemudian yang kedua Puasa di bulan syawal Dan puasa di bulan sya'ban Karena sya'ban, Nabi SAW memperbanyak apa? Berpuasa Maka ini kedudukannya seperti sunan rawatib Yang dilakukan qobliyah dan ba'diyah dari solat fardu Ya, yang fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk melengkapi Dan menyempurnakan kekurangan yang dilakukan pada saat Melakukan kewajiban Ya, sebagaimana solat rawatib Yang menyempurnakan kekurangan yang kita lakukan ketika solat fardu Demikian pula puasa di bulan sya'ban Dan puasa di bulan syawal Ini melengkapi kekurangan yang kita lakukan Ketika melakukan puasa di bulan Ramadhan Kemudian hikmah yang selanjutnya Membiasakan puasa setelah Ramadhan Ini adalah tanda diterimanya amal seseorang Atau diantara tanda diterimanya puasa seseorang di bulan Ramadhan Ini poin yang penting dan disebutkan oleh Ibn Rajab Rahmahullah Ya, berpuasanya kita di bulan syawal Ini diantara tanda diterimanya puasa kita di bulan Ramadhan Ya, karena itu para ulama mengatakan Jazakul hasanati alhasanatu ba'daha Balasan dari sebuah kebaikan adalah kebaikan yang selanjutnya Ya, balasan dari sebuah kebaikan Kalau itu diterima oleh Allah Adalah kebaikan yang selanjutnya Dijadikan kita semangat untuk melakukan kebaikan yang selanjutnya Diantara hikmah dari puasa 6 hari di bulan syawal Bahwasanya ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Karena puasa di bulan Ramadhan Keutamanya apa? Man soma Ramadhan Imanan wahtisaban Gufira lahu Mata qaddamamidambih Orang yang berpuasa Di bulan Ramadhan Karena iman dan mengharap pahala dari Allah Maka diampuni dosanya yang Telah lalu Maka ini ni'mah Ya Seseorang diberi kesempatan oleh Allah Untuk diampuni dosanya yang telah lalu Kalau itu ni'mah Berarti mengharuskan kita untuk Bersyukur Di antara rasa syukur kita adalah dengan melakukan Ibadah Nabi SAW Ya Melakukan sholat Malam Ya Bukan sholat malam yang sebentar Tapi melakukan sholat malam yang panjang Sampai Ya Pecah-pecah kedua Kedua kaki beliau Ditanya oleh sebagian Ya Rasulullah Kenapa engkau melakukan yang demikian Padahal sudah diampuni dosamu yang telah lalu dan yang Akan datang Maka beliau mengatakan Afala aku nu'abdan syakurau Bukankah aku Ingin menjadi seorang hamba yang Bersyukur Kalau diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang Nikmat yang luar biasa Ya Berarti akan masuk surga Berarti akan dihindarkan dari Neraka Nikmat yang sangat Besar Karena nikmat yang sangat besar Maka beliau Bersyukur Bersyukurnya dengan cara apa? Dengan cara ibadah Maka Puasa enam hari di bulan syawal Ini adalah Bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jal Kemudian yang kelima Di antara hikmahnya Bahwasanya bersegera untuk berpuasa Setelah hari raya Itu tanggal satu Maka ini menunjukkan tentang Semangat Dan keinginan seseorang untuk Senantiasa diatas kebaikan Dan senantiasa taat kepada Allah SWT Dan bahwasanya Apa yang dia lakukan selama bulan Ramadhan Ini bukan karena terpaksa Semuanya dilakukan dengan Semangat bukan karena dia bosan Ya Untuk melakukan Ibadah dan juga amal salih Tapi Dia terus bersemangat Buktinya dia melakukan Enam hari Di bulan syawal Ya Dan Allah SWT Di dalam hadis kutsi mengatakan Wala yazalu abdi Yataqarrabi ilaiya bin nawafil Hatta uhibbah Senantiasa Hambaku Mendekatkan diri Kepadaku dengan Nawafil Itu amal-amal salih Yang mustahab Sampai aku mencintai Dirinya Karena ini menunjukkan Bahwasanya dia melakukan Amal salih tersebut Tidak dalam keadaan Terpaksa Terpaksa